Youtuber ini sekarang lagi digoreng-goreng guys, di luar guys Aku sendiri kaget guys waktu nge-react videonya dia ini ya Kalau kalian pengen lihat, aku marah emosi terus Kalian silahkan nonton ini guys Karena buat aku itu, dia nonsense banget gitu Judul videonya itu Powercreep is a lie ya Atau menurut dia itu Powercreep itu gak ada ya Tapi penjelasannya dia selama 19 menit videonya itu Terang-terang menjelaskan kalau pergeseran meta, butuh karakter baru Terus waktu dia nyontohin pun itu di akun test server ya Dan itu pun dia pakai E1 Silverwolf Karena dia sendiri ngerasa ya damage-nya kurang ya Dia sendiri ngerasa loh damage-nya kurang loh Terus dia bahkan gak pakai sustain Seingatku itu Silverwolf S1, Sparkle, sama Tingyun Dan sekarang Iyo ini digoreng di mana-mana guys Di fob, terutama karena Iyo ini Nyenggol Rexland itu loh guys Nah, kalau nyenggol Rexland itu kan Komunitas yang sebenarnya bukan komunitasnya dia ya Bentar masih ada gak? Atau udah dihapus? Nah ini guys Karena nyenggol Rexland Berarti kan ada komunitas yang Bukan komunitasnya dia ya Kayaknya kalau komunitasnya dia itu fine-fine aja guys Dengan gayanya dia ya Dengan ciri khas kontennya dia ya Tapi kalau udah bawa komunitas dari luar Yang bisa Mungkin termasuk aku sendiri tuh Yang bisa Berpikir dengan pola pikir mereka itu Bukan komunitas-komunitas yang udah terbiasa dengan pembawaannya dia ya Itu Ngerasa aneh itu guys Paling gak buat aku sendiri ya Tapi dengan kasus Iyo digoreng di luar Terus Banyak Orang lebih Yang komen itu Pada ngebully guys Di videonya Iyo itu ya Nah itu Mr. Pocky juga ini guys Kalau orang yang bukan dari komunitasnya dia itu Aneh itu dia itu Nah Kalian bisa baca sendiri guys Salahnya sendiri Nyenggol Rexland Nyenggol Wuwa ya Kalau yang datang dari komunitasnya dia Terus udah terbiasa dengan gaya dia Mungkin ya ngerasa suka-suka Suka-suka dia aja itu Mau ngomong apa aja ya Karena Mungkin video ini Sebelum Ada kejadian ini ya guys Keliatannya juga fine-fine aja itu guys Nah di video ini Kalian yang gak tau Retno ini ya guys Retno ini tuh Sebelumnya content creator Master Duel Aku meskipun udah gak main Yu-Gi-Oh ya Tapi ngikutin channelnya dia Waktu dia main Yu-Gi-Oh Terus dia itu menjelaskan Kondisi Yu-Gi-Oh saat ini ya Dan mengapa dia Berhenti main Yu-Gi-Oh Orangnya nalar banget Dan menurutku Cerdas banget ya Nah dia itu nge-react videonya Iyo Jadi Kalau nonton dari sumbernya Langsung kan stress ya guys Mending nonton Nonton videonya Retno ini aja guys Orangnya pinter guys Asli guys Orangnya pinter Terus Aku Hex Juice ini Gak tau Tapi takutnya juga Ngalor ngidel Gak jelas ya Akron ini juga gak Setauku dia Genshin terus Rehat Kalau Tekton Tekton Menurutku Beberapa dari penontonku Ada yang hater Tekton sih Kalau Retno ini Aku belum nonton Samsek ya guys Tapi aku yakin High quality sih Jadi kemarin Habis nyenggol Habis nyenggol Rexland ini Sekarang katanya Wuthering Wave Atau Zenderson Zero itu Menurut CEO ini ya Game gelut guys Aku Bakal jujur guys Kalau judul videonya Powercreep is a lie ya Terus isi videonya 19 menit itu Menjelaskan tentang Pergeseran meta Dan butuh karakter baru Aku malah lebih Respek sama Orang yang gak percaya Kalau benua Australia Itu ada Meskipun Alasanku gini guys Dia ini Meskipun merasa Australia ini gak ada Tapi dia itu dari awal Menjelaskan Kalau dia itu benci Australia Terus Dia menjelaskan Dalih-dalih dia Yang mungkin kayak Pengikut Bumi datar Gitu-gitu ya guys Meskipun gitu Tapi sepanjang videonya Itu dia menjelaskan guys Kalau dia itu Benci Australia Lebih mending nonton ini aja guys Yang dari Sanifi itu guys Menjelaskan kalau Menurut dia ya Kan namanya juga Videonya dia Menurut dia itu Australia gak ada guys Tapi Konsisten itu Antara judul Argumen Dan penjelasan dia Selama Videonya dia ya Itu Ya itu Ya Ya sama kayak Bumi datar lah guys Kamu Bumi datar kan Judulnya Mereka percaya Kalau Bumi itu datar Terus isi videonya Ya full Tentang alasan Kenapa menurut mereka Bumi datar Nah terus ini Yang menjelaskan Australia gak ada Ini ya full Meskipun sebenarnya Buat orang Yang punya Orang yang Normal Atau orang biasa ya Ya Bodoh banget gak sih Masa Menyangkal keberadaan Australia ya Tapi minimal 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 sama itu Antara judul Dan penjelasan itu ya Searah itu Nah ini tuh 19 menit Videonya itu Videonya ini 19 menit Menjelaskan kalau Jelas-jelas Ada power grip Tapi kenapa Judulnya Power grip Tidak nyata Kalau aku sih Waktu ngeriak ini Stress ya Tapi mungkin orang yang Dari komunitasnya Dia Dia kan Hitungannya Youtuber yang Gede Ya Youtuber gede lah Hitungannya lah Dia kalau bikin konten Juga rame terus Ya 30 ribu 20 ribu Ya Hitungannya Hitungannya Youtuber gede lah Nah sekarang Di video ini Kita akan nonton guys Videonya Rednu ini ya Lihat guys Lihat guys Lihat guys Itu reactionnya Mr. Poggy Kalau reaction ku Lama-lama Sakit kepala Aku terus terang Kalau gak Konten ya guys Itu gak akan Betah nonton videonya Lebih dari 4 menit Asli guys Jadi kan Menurutku kan Orang yang Clickbait Atau apa ya Minimal kan Kalau gak Ngalur Ngidul Punya Dalih Meskipun gak Masuk akal Kayak yang Bumi Dater Sama Australia Gak ada Itu kan Punya dalih Tapi gak Masuk akal Dan aku itu Lumayan menghargai Kebebasan berbicara Tapi kalau Tipikal yang Antara Judul Sama penjelasan Kayaknya Ini Iyo tuh Mulai terekspos Guys Karena Gara-gara Kemarin Nyinggol Craxeland Sama Dia bikin video Gak masuk akal Tentang Tentang Generation Zero Dan Wootering Wave Itu game Fighting Kayaknya Mulai terekspos Dan banyak yang Ngeriak ya Gak aku doang ya Mungkin Sambil nonton itu Penonton Dari luar Atau youtuber Yang ngeriak itu Kayak separuh Ke trigger Termasuk aku sendiri Guys Off base itu Sambil ngeriak Terus When you say Wuthering's combat is bad because you spent a week trying to find practical applications for this cool tech, the juggling you discovered, and found out that the game has safeguards to prevent the exploitation of that tech, then I feel like you've lost the plot. Are Wuthering Waves or Xenna Zone Zero fighting games? A video popped up on my feed yesterday and the title read, this is genuinely ridiculous, and it featured two of some of my favorite gacha creators, Mr. Pokey and EO. I think Tectone also just dropped a video recently with almost the exact same thumbnail and the same title. I haven't watched that one yet, but I watched this one. I watched this one with Mr. Pokey. I gave it a watch and the title did not lie. EO is a gacha game content creator, most known for his coverage on Honkai Star Rail, Wuthering Waves, and now Xenna Zone Zero. Recently, he's been catching a lot of flack for this video, which unfortunately we cannot review on its own because he paywalled it and restricted it to members only. Now, I don't blame him. Apparently he was being bombarded by a lot of hate comments, and unfortunately a lot of that hate came with a side of racism, which of course that absolutely sucks, but I'm sure what you're wondering is, why is he receiving... But it's like this, guys. This is about racism. I don't like racism. But why did there was racism? Why did there was racism before this incident? Why did there was racism before this incident? Why did there was racism? Why did there was racism before this incident? Let's try to think first. Hmm... All of this hate. All I have is Mr. Pokey's reaction to it, which is an hour and 30 minutes. Now, I'm not going to sit here and react to what is equivalent to a full length movie, but we're going to use clips and I'll do my best to summarize his points. In EO's video, he talks about an unnecessary war between the Wuthering Waves and the Xenna Zone Zero communities. Wuthering Waves is secret. Like... Kayaknya susah itu kalau ngebahas. Ngebahas IO tanpa menggelah nafas ya. Tapi yang mau aku ngomong, IO ini udah itu sih, udah setauku ya. Tapi ya suka-suka dia kalau besok berubah lagi. Setauku sih udah dari Wuthering Waves pindah ke Xenna Zone Zero. Duh, alesannya sih katanya Wuthering Waves nggak menghargai waktunya dia. Tapi... Nggak tahu guys, kalau... Menurutku pribadi ya, orang yang datang di luar komunitasnya dia itu kalau... Nonton videonya dia mungkin kadang ngerasa nggak masuk akal dan bisa ketrigger ya, cuman... Aku nggak tahu itu sih. Aku nggak pengen terlalu ngegoreng si IO sih, karena dia udah menggoreng dirinya sendiri ya. Sebenarnya, sebagai sebuah game yang lebih hardcore, yang lebih mudah di luar komunitasnya dia. Dan... Oh iya. Kameraku nutupin ya, aku naikin dulu guys. Bentar-bentar, sorry guys. Nah ini kan nggak nutupin subtitle ya. Xenna Zone Zero is seen as an old Fisher-Price hand-me-down in terms of difficulty. And so, what that means is, you have a lot of Wuthering Waves commenters dogging on Xenna Zone Zero as a game. Practically since day one. And I've seen this myself. A lot of content creators especially, were straight hating on the game since its launch. And have only recently started to change their perception of it. That's what this video is supposed to be talking about. But to anyone actually paying attention to what IO was saying? It's clear that he is just using this video as a means to vent out his frustrations and grievances against both the Wuthering Waves community as well as his own. At the same time... Ah... Susah guys, asli guys. Kalau nggak... Kalau nggak menggelah... Kalau nggak tahu ya, mungkin... Buat aku doesn't make any sense atau... Ya Tuhan, ya Tuhan. Susah guys, kalau udah tentang IO ini... Ngeriak tapi nggak menggelah nafas itu susah banget guys. Karena kan sepahamku ya. Content creator itu kan nggak konten untuk disukai penontonnya. Dan kalau content creator... Membenci satu game, terus pindah ke game yang lain... Itu biasa itu karena... Mungkin dia merasa... Oh, ini dia nggak cocok sama komunitas atau nggak cocok sama gamenya. Atau mungkin view-nya mulai sepi, makanya dia pindah ke yang game yang lebih dia sukai. Dia lebih suka komunitas gamenya, lebih suka gamenya, penontonnya lebih rame. Tapi kalau bikin video untuk dibenci dua komunitas sekaligus itu... Wow. 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 Aku sampai... Cuma bisa menggelah nafas ya guys. Haaah. Pada saat ini, dia mempunyai diri sendiri sebagai... ...sort of peak content creator. That has passion for his craft. And that the Wuthering Waves community's problem... ...is that they don't have him. Or someone like him. I know the reason... ...the Wuthering Waves community... ...is the way it is. This is gonna sound really egotistical. And I don't mean this... ...as egotistical as... Yo, this is about to be... ...absolute... ...sinema. This is gonna sound. But I wanna make this message very clear. Okay? Wuthering Waves community... ...the Neo Genshin community... ...does not have... Ya ampun... ...kenapa mecah belah... ...komunitas... ...terus apa itu Neo Genshin... ...Neo Genshinan... ...wah ya Tuhan... ...ya Tuhan... ...meet... ...what I mean by... ...kakean gaya... ...asta... ...kakean gaya... ...kakean gaya... ...kakean gaya... ...salah satu content creator yang... ...paling aku respect di seluruh jagad... ...youtube ya... ...itu rexelent guys. Rexelent aja itu... ...dia menghargai yang kasual... ...nggak kebanyakan gaya... ...kayak gini ya... ...ini udah nyenggol-nyenggol... ...terus... ...kalau membaca... ...postingan twitternya... ...kayak pura-pura... ...nggak bisa membaca... ...situasi wah... ...oke guys... ...kalian... ...mungkin mau komen apa... ...silahkan guys... ...tentang... ...io ini guys... ...mungkin kalian... ...ngganda juga ya guys... ...seperti... 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 ...usaha, ...seperti... ...yang mernyak... ...sustet. ...tertanya kebanyakan... ...makluman yang sesuatu... ...tertanya kebanyakan... ...yang minggu... Mungkin orang yang Soalnya kalau komunitasnya EO kan kemungkinan besar memaklumi Suka pembawaannya terus Terus entah kenapa Kayak apa ya kayak mungkin Mungkin ngerasa fine-fine aja itu Tapi orang yang datang dari luar Bisa jadi ketrigger guys Kayak komen-komen tadi guys Sebelum ini dia udah punya itu Udah punya slogan namanya Jadi Kurang lebih artinya Dalam bahasa Indonesia itu pendapat EO yang gak masuk akal Sebenarnya itu sedikit Tapi setelah menonton Saya pikir satu perkara yang sangat jelas EO memiliki ego yang besar Dan sudah menangkap ini Selanjutnya Gak tau sih Aku kalo Apakah ego atau Aku gak tau guys Karena dia kan content creator Lumayan gede kan Aku gak tau ini cara dia nyari penonton Atau cara dia untuk Supaya Entah kenapa mungkin dia berpikir Dengan cara ini Orang bisa suka sama dia Kalau nyentrik gitu guys Jadi inget Jadi inget Bakso pentol itu loh guys Queen of pentol itu loh guys Itu kan dia Mubang pentol Tapi gak Gak dimakan kan Nah Queen pentol Waktu dia Ya kalian tau lah guys Yang dia Mubang pentol Tapi pentolnya Gak dimakan Sampai jadi meme terkenal Banget kan Nah kalo 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 judul Thumbnail Kalo thumbnailnya Bagus banget sih Dia sih bikin thumbnailnya I see For Wuthering Waves You saw how many times I cancelled four different launchers Guys This is very important I know I know this is like Some of y'all are gonna be like Bro this doesn't matter I can just mash square If y'all wants to use this ultimate anyway There's a very key thing That I want y'all to understand That it's easy for fighting game players To understand this It's very difficult For gacha game players To understand and accept This I just told you guys It's basically square Hold square And then jump You hear the clunk You hear the clunk As soon as I hear the clunk Boom Now that you know this This is called car canceling Now I can take car canceling To the next stage Now I can implement negative edging Negative edging Basically is where you hold an input You do something else And then you basically release Mungkin kalau aku Mungkin kalau aku udah nonton Beberapa videonya Mungkin ikutan ke Brainwash kali Ikutan Mungkin kalau aku udah nonton Beberapa videonya Mungkin jadi ikutan Mungkin aku ikut Mungkin aku bisa jadi ikutan Suka sama Iyo kali Kalau udah nonton Banyak videonya kali ya Penalaranku dari yang Sebelum aku Sebelum aku nonton videonya Dan setelah nonton Beberapa videonya Mungkin ikutan jadi Minionnya dia kali Atau penggembarnya dia Maksudnya itu guys Maksudnya Dalam prakteknya itu orang Nggak akan Bener-bener Kemanfaatin Mantulin musuh ke atas Terus Nunggu musuhnya turun dikit Dipantulin ke atas lagi Turun musuhnya dikit Mungkin secara DPS itu DPS loss banget ya Si Iyo itu cuma pengen Gaya-gayaan doang guys Gaya-gayaan doang ini loh Aku bisa nunjukin Kalau kamu nggak kepikiran Kan bisa kayak gini Cuma ya Sekali lagi guys Mungkin kalau udah sering Nonton videonya Iyo itu mungkin Kayak kecuci otak gitu ya Terus ya Wah Keren-keren-keren Terus ya Asik aja gitu mungkin Kalau yang Soalnya kan Kenyataannya dia Penontonnya banyak Subscribernya juga banyak Konten endgame di game gacha itu Nggak akan jauh-jauh dari Cepet-cepet Ngalain bossnya Makanya kan ada yang namanya DPS check Terus Meta Power creep Meskipun power creep Mungkin nggak semua ya Karena Karena ada Genshin yang Ya Power creepnya Balance banget lah Di game itulah Nah ini yang dari Rexland ini guys Yang tadi gameplay Iyo yang mantul-mantulin Ke atas Yang ini Rexland Konten kreator yang Paling aku respect ya Salah satu yang Paling aku respect ya Selain yang Paling aku respect Menurutku Nggak bisa disangka lagi sih Kalau Rexland itu Konten kreator Salah satu yang terbaik ya Untuk nunjukin Betapa dia Jago main game Nah Tadi yang Mantulin musuh ke atas itu Kan cuma bisa musuh yang kecil Kalau musuhnya yang Gede-gede Atau boss kan Nggak bisa guys Nah Nah itu pinter banget asli Asli Aku dari dulu Respek sih sama Retno ini sih Kalau dia punya opini ya Asli Respek Respek Jadi EO itu Memaksakan Jargon-jargon Atau Memaksakan Pemikirannya Dia itu Kalau Wootering Wave itu Game Gelut Kayak Street Fighter Tekken gitu ya Cuma dengan Dalih Yang tadi guys In this video The tech that he showcases Are labeled Negative edging And Kara cancels Now The first term Negative edging Is extremely funny Considering how many Edging jokes there are Nowadays But I've personally Never heard of Negative edging Being used like that Because Negative edge Isn't really an Active verb As much as it is Just a noun Right A game can allow For negative edge Inputs Otherwise known as Button release inputs And certain fighting game Techniques Are easier to pull off With negative edge But it's not like I can negative edge All over you Or anything like that But But that's besides The point The reason why I'm doing this video In the first place Is because I feel like If EO decided To watch this Let's say That I might be One of the only people Who can call him out On the ridiculousness Of this Of his conduct Recently Jadi Red Nu ini juga Asalnya dari Gender Fighting game guys Jadi Dia ngerasa And for him To take that Criticism to heart Not only Am I a content creator I am also A huge Fighting game fan I've been playing Fighting games For at least 15 years Since the launch Of vanilla Street Fighter 4 Now Maybe EO Can kick my ass In something like Street Fighter 6 I honestly don't know I don't play Actively How I play Fighting games Is that I usually Have like 2 or 3 days Where I just Binge hardcore And then I stop For a few months And then come back To whenever I feel The itch again Right I'm only Platinum rank In Street Fighter 6 With Aki I've played A ton of other Fighting games though In my 15 years Obviously Tekken Marvel vs Capcom 3 Blaze Blue Skullgirls Dragonball Fighters You name it Right Probably more Than I can remember The point is I'm very familiar With the jargon He's trying to push On to the Gacha game Community And Honestly He's Incredibly Off base Not only Is it Jargon-jargon Yang di game Fighting Mau dipaksain Masuk ke game Gacha Dan Kayak Maksa Banget Itu guys It's Silly To try And force These terms On to This Community But it's Not even Being Used Properly If we're Going to Be pedantic And demand Things being Called The proper Names Then What he's Calling Kara Canceling Is Not Actually Kara Canceling Kara Canceling Is Originally A Japanese Term Because Fighting game Players Are Weeps And a lot Of tech Came From Japanese Players Who Would Know Life At The Arcades And Find These Techniques A lot Of The Prominent Fighting Games Like Street Fighter Is Made By A Japanese Company So Obviously A lot Of Japanese Players Are Really Into It Kara Comes From The Japanese Word Kara Which Means Empty If You Or Io Read The Definition On The Fighting Game Glossary Or Whatever You Might Stop At The First Klaus Which Reads The Ability To Very Quickly Cancel A Move Into Another Oh Aku Tahu Game Gundam Versus Gundam Jadi Misal Kita Kalo Nyerang Musuh Nembak Musuh Atau Ngemele Musuh Itu Kita Cancel Pake Ngedodge Gitu Kan Karena Kita Tahu Kalo Bakal Ditembak Musuh Gitu Itu Namanya Kara Cancel Guys And Ignore Practically Everything Else But Kara Canceling Is Not That It's Just Describing A Cancel And How He Is By Inputing A Jump Command With Launcher When When Gion Launch The Enemy With His Spear When That Launcher Makes Contact With The Enemy He Puts A Jump Command To Cancel The Recovery Of It But Kara Cancel Is A Very Specific Cancel Kara Canceling Cancel Bener Bener Aku Yakin Aku Bener Tapi Kalau Kalian Ngerasa Aku Keliru Gak Apa Guys Kalau Kita Nonton Gundam Versus Gundam Copyright Gak Ya Suaranya Nah Kalian Lihat Guys Ini kan Battle Cancel Cancel Terus Nah Bentar Bentar Nah Tadi kan Hampir Keserang Sama Funnel Funnel Ini kan Kalau Dia Gak Bergerak Kan Makanya Dicancel Cancel Terus Jadi Ngedash Itu kan Nah Itu Wah Kalau Yang Gak Main Dijelasin Ngerti Nggak Terus Kalian Misal Seharusnya Lagi Ngemele Terus Kalian Cancel Jadi Ngedash Ngedash Gitu Nah Aku Nggak Tahu Si Kalian Mudeng Penjelasanku Nah Kayak Tadi kan Dia Lagi Nyabet Kan Terus Tahu Tahu Dia Ganti Target Terus Dicancel Jadi Jadi Nge Ngebus Lagikan Itu Kalau Nggak Dicancel Itu Dia Masih Medeng Lanjut Itu Soalnya Di game Kayak Gini Itu Banyak Serangan Yang Banyak Serangan Yang Terus Dia Diam Nggak Ngapa Ngapain Gitu Tapi Nggak Tahu Kalian Mudeng Maksud Ku Atau Sebelum Perjalanan Selesaikan Startup Frame A Perjalanan Game Ada 3 Fase Startup Frame Jadi Kayak Karakter Tenggung Nggak Bener Bener Ada Frame Frame Nya Tadi Itu Kalau Nggak Dicancel Ada Frame Yang Gundam Nya Kayak Diem Doang Habis Nyabet Punch Right Active Frame Where Karakter Selesaikan Punch Where Active Where The Opponent Will Receiving Hit And Then The Recovery Frames When When You Are Sort Of Falling Through The Motion But You're Not Actually Dealing Damage Right The Recovery Frames You Recovering From Throwing The Punch In Most Fighting Games A Normal Cancel Involves Canceling A Normal Move Into A Special Attack As Soon As The Normal Move Hits Kara Canceling Strictly Means That Hit To Land In Order To Make A Small Little Combo And The Answer Is No I'm Very Familiar With Kara Canceling Because It's How You Perform One Of The Most Popular Techniques In Street Fighter 4 Ken's Kara Throw Ken Has A Special Normal Move For Medium Kick Where Ken Takes A Large Step Forward Then Leads With A Toe Kick This Move Pushes Him Forward By A Lot And The Idea Is That Before The Toe Kick Actually Comes Out You Would Cancel It With The Throw In Put This Let You Essentially Extend The Range Of The Throw By A Huge Margin And Having This Technique Was A Huge Advantage That Ken Had Over Other Characters The Importance Here Is Though Penjelasan Yang Bagus Banget Is That This Move Must Have Started Up That's How Ken And That Must Be Canceled Before The Kick Actually Comes Out Why It's Because The Toe Kick Itself Isn't Cancelable And Even If It Was Cancelable You Wouldn't Be Able To Land A Throw Since Throws Cannot Combo From Hits So What Jadi Gini Guys Untuk Kasus Street Fight Terempat Tadi Kara Canceling Itu Berguna Ya Berguna Banget Teknik Yang Berguna Banget Ya Apalagi Kalo Main PVP Sedangkan Di Kasus Jian Wootering Wave Tadi Itu Gak Masuk Akal Ngapain Repot Repot Orang Tinggal Ulti Gebuk Gebuk Gitu Terus Malah Mantulin Musuh Ke Atas Malah Tambah Lama Malah Jadi Butuh Waktu Lebih Lama Untuk Mungkin Aku Gak Tau Sih Karena Aku Main Wootering Daily Doang Tapi Kalo Aku Sekilas Lihat Kayaknya DPS Loss Atau Nambah Nambah Lama Waktu Kekil Mob Orang Tinggal Ulti Di Sabet Sabet Musuh Bersih Kok Hilang He Canceling The Remaining Active And Recovery Frames Of The Launcher So That He Can Do Another Move And With Regards To Negative Edge Yeah That's The Correct Use I Think I Don't Have Gion So I Can't Test It Out Myself But I'm Assuming He's Releasing His Attack Button Here Which Leads Gion To Do An Aerial Follow Up Even When He's Not The Active Character Which Is Cool Right That Is Really Cool It's Honestly Cool Stuff So I'm Not Trying To Discredit EO Actually I Think He And His Buddies Are Coming Up With Cool And EO Makes Good Content On A Consistent Basis But I Have To Say As A Fellow Fighting Game Fan I Think EO Would Do Himself A Ton Of Favors If He Stopped Seeing The Gacha Community His Community I Get That EO Is Trying To Show His Love For Fighting Games And Integrate That Into His Brand But People Can Sense The Ego And Know That You're Talking Down On Them When You Say Like This That It's Easy For Fighting Game Players To Understand This It's Very Difficult For Gacha Game Players To Understand And Accept This And Don't If You Can't Do This Immediately It's Okay I'm not calling anybody like bad or baby or whatever Fighting game tech isn't exclusive to fighting games Cancels, card cancelling, negative edge, footsies, neutral, you name it All of these things exist in other games and other genres The FGC loves to put a label on all these techniques because the skill ceiling for any fighting game is something that is always increasing Fighting games are inherently competitive so everyone is Aku jadi ingat Jayan yang itu ya Jayan yang banting musuh ke atas ya Jayan Genshin Impact itu loh Kalau orang Nah di spiral abis kan ada pake Jayan musuhnya dibanting-banting ke atas terus itu kan guys Nah ini ya Ini ya Ini ini Dua tahun lalu ini ya Jayan 300 ribu damage Meskipun orang pada umumnya main Jayan kan Ngeskill Ngeheal pake ulti Terus ganti karakter lain rata-rata kan gitu kan Tapi ternyata ada yang nemuin trick Untuk ngebanting musuh Terus Damagenya gede banget ya Nah ini Meskipun ya Mungkin gak semua pemain Genshin Pake teknik ini ya guys Tapi ini teknik yang berguna guys Aku belum nonton video ini Cuman Menurutku Ya sekilas aja lah Fan verse ini ya Gak bikin video untuk gaya-gayaan Masalahnya Iyo ini Kebanyakan gaya Dan kalau bukan orang yang terbiasa nonton Iyo Mungkin bisa ketrigger Kecuali tadi guys Yang Jayan banting tadi guys Terus kan ada juga teknik Jayan Sunfire atau apa itu ya Jayan Sunfire atau apa Nah ini kan mungkin gak semua orang Gak semua orang ngerti ya Jayan Sunfire ini apa ya Terus kegunaannya juga apa ya Aku aja gak pernah nyoba ini Jayan Sunfire ya Tapi minimal Jayan Sunfire itu Saya ingatku pernah Efektif guys Di salah satu spiral abis ya Karena cepet banget Ngancurin Shield toughness Abis lektor tertentu Kecuali kalau musuhnya juga ikut tambah kuat Karena menyesuaikan karakter terbaru Itu betul sih Kebanyakan main game gacha itu solusinya ya Dari gacha Meskipun kita gak bisa Gak bisa itu ya Gak bisa Gak bisa bener-bener Mengeneralisasi ya Karena di game gacha itu juga butuh pengetahuan tentang gamenya Butuh skill terutama Game-game kayak Wuthering Wave Punishing Grey Raven itu kan juga Butuh skill kan untuk ngedote sama ngeparry gitu kan Terus Tapi kalau Punishing Grey Raven itu Selain butuh Skill Butuh karakternya juga guys Jadi kalau game gacha Aku gak tau sih Wuthering Wave Konten endgame nya kayak gimana ya Karena aku belum sampai endgame Cuman kalau Biasanya sih Memang Butuh gacha sih Biasanya Kalau misal gak bisa ngelarin konten endgame itu Meskipun punya pengetahuan Dan skill yang cukup ya Biasanya solusinya Ya Di banner gacha Menurutku orang yang gak terbiasa sama Gaya nya Iyo Ngerasa kayak dia Kayak Memecah belah atau Kebanyakan gaya Atau ya Oh iya tadi yang aku Gak sempat ngomong Maksudku Bad EOTEX Atau yang gak masuk akal Jadi Mungkin Sok-soan Terus Wah aku malah lupa guys Game Yang untuk semua intents Dan sebuah Yang lebih mudah Yang lebih mudah Dan Wuthering Waves Dalam mengembalikan Perjalanan Kemudian Ya Gacha Community Is going to call you out On that Now don't get me wrong I relate a lot To what EO Says in that video Not necessarily The ego Stuff Where He says He's so passionate About content creation And that The problem With the Wuthering Waves Community Is that they Don't have a him I honestly Don't know What he was Cooking there But his gripes With Wuthering Waves Are very similar To mine I agree That Wuthering Waves Doesn't have a good Overworld experience But that's mostly Because I can Confidently say That I hate Open world Gacha games I think the whole Point of an open world Is to be immersive And that it's hard For me to Immerse myself In a world That is inherently Limiting And limiting By the time gate There's only so many times I can try to farm An echo Before I get bored Of it And no Aku Dari dulu Suka banget sih Game open world Soalnya Cara estetik Kan bagus Yang aku gak suka Mainnya Capek Cuy Capek Menurutku Menurutku perlu ada Fitur itu sih Auto explore Kayak di Tower of Fantasy Terus Kayak Genshin itu kan Ya Genshin Sekarang kan ada Itu kan Ada Explorasi yang Di Yang nah Yang di patch Ini lah Nah itu kan Kayak Veruia Mirage Gitu-gitu ya Yang Facial Itu kan Ada itu kan Ada radar Yang bisa nunjukin Chessnya Dimana aja Nah Intinya Kalau interactive mapnya Ditaruh di gamenya Terus Untuk Nyelesain untuk Ngexplore itu Gak butuh Guide Atau ya Puzzlenya Gak terlalu rumit Terus ada Kayak auto explore itu Wah Game open world Udah Yang terbaik sih Buat aku sih Fokus design Like Metal Gear Solid 5 Or death stranding Your main tools To assist you Are ladders and ropes Or a self-insert Immersive design Like with Elden Ring Or Skyrim Genshin Impact And Wuthering Waves Can't hold a candle To these games Because They belong To Call it a genre Or business model Whatever the f**k It doesn't matter It's a classification That is inherently Going to place A lot of limitations On your freedom And you can say It's ridiculous for me To compare Elden Ring To Genshin Impact But no I agree with Eyo on this point My time Is valuable And I don't like To spend my time Playing bad games Games that I don't like I also think that In Wuthering Waves The Mungkin Maksudnya gini guys Nyelesain puzzle itu kan Kadang ada yang rumit Masa Masa Ngabisin 15 menit Setengah jam Atau bahkan Satu jam Cuma demi Misal 100 primogem Atau Bahkan Satu jam Main gamenya Nggak dapet Satu pull Combat Isn't all that Like I said In my level 40 review Of Zenless Zone Zero I actually bash On Wuthering Waves Quite a bit In that video And what I say There Essentially Is That I don't think Soulsborne Combat Is good Without Soulsborne Agency And what I mean Is that In games like Elden Ring And Dudder I have so much Agency Over a million Factors That affect Difficult From your soul Level To your build To summons To skedush Seeds Everything Aku meskipun Nggak main Elden Ring Kan Tapi aku datangnya Dari pemain PS2 PS3 Game Steam Game RPG Di game Kayak gitu Satu jam Dua jam Itu bisa Dapetin Senjata Legendaris Yang tiba-tiba Karakterku Jadi overpower Itu kan Biasa Ada kayak Konten-konten Sampingan Itu kan Yang Intinya Ya Gimana ya Satu jam Dua jam Di game Open World Itu kadang Kalau secara Primo game Itu memang Mengenaskan Contoh Contoh aja Di game Digimon Satu jam Dua jam Itu bisa Dapet Omnimon Wargreymon Metal Garurumon Hercules Kabuterimon Udah Dapet Digimon Yang keren-keren Itu Bahkan Nggak Sampai Satu jam Nah di game Open World Kan kocak Satu jam Dua jam Cuma Dapet Satu Dua pulit Tergantung Orangnya Nyelesain Puzzle-nya Seberapa Cepet Terus Kalau orangnya Speedrun Kayak Mungkin Jogi-jogi Itu kan Eksplorasinya Harusnya Cepet Banget Ya Mungkin Ya Satu jam Dua jam Dia bisa Dapet 400 500 Kristal Tapi Kalau Ngestory Sama-sama Nggak Diskip Kan Udah Kayak Fix Selesai Story Dapet Berapa Kristal Mungkin Empat Jam Story Dapet 300 Atau Berapa Ratus Gitu Game Seperti Wuthering Waves Terutama Sebagai Free To Play Player Kau 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 Iyo itu Mungkin pengen Dapat penonton dari komunitas Butering Wave kali Nah itu Mancingnya dipancing dulu Nanti kalau udah nonton Atau ngikutin mungkin streamingnya Di Twitch, aku gak tau dia streaming Di Twitch atau enggak Biasanya orang barat itu streamingnya di Twitch Ntar kalau udah ngikutin dia Kayak kultis gitu Aku ngerasain si Iyo ini Mungkin kalau aku udah lama Nonton videonya Iyo ya lama-lamanya tercuci otak Tercuci otak terus jadi kultis Iyo Jika dia bilang dia suka Dia akan disekadinya dan menyebabkan Karena game memiliki Pengenangan terhadap Tidak ada yang mencoba Dan memiliki Mobs yang menggunakan Mekanik shield Kalau orang yang datang dari luar Penalarannya masih ada Ya kayak Retno ini guys I love Zenless Zone Zero's combat Sekarang Biasa konten kreator luar itu Hari ini ngomong A besok Bisa ngomong Z Tapi gak apa-apa ini Kalau Retno ini Konten kreator Konten kreator Yang apa ya Menurutku make sense dan Enggak wasting time gitu loh guys Ya ini thank you ke Retno ini ya Karena udah Ngejelasin tentang Videonya Iyo yang katanya Zenless Zone Zero dan Wootering Wave itu Game gelut Atau game fighting Kayak Tekken Detour Alive Atau Street Fighter Thank you guys udah nonton Like, comment, dan subscribe Kalian mau komen Komen aja guys Di kolom komentar guys Bye-bye